Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sejak awal 2018, Bank Indonesia, Bank Sentral Malaysia, dan Thailand sepakat menerapkan kerangka kerja atau disebut Local Currency Settlement. Lalu bagaimana efektivitas kerangka tersebut untuk menguatkan gerak rupiah sejauh ini? The next level of Asian Economic Community, Indonesia telah mengajak Malaysia dan Thailand melalui Bank Indonesia yang menggandeng Bank Sentral kedua negara untuk menerapkan sistem Local Currency Settlement. Local Currency Settlement atau LCS adalah penyelesaian transaksi perdagangan ekspor dan impor antara dua negara menggunakan mata uang masing-masing negara. Artinya, transaksi ekspor dan impor ketiga negara yang semula selalu menggunakan mata uang dolar Amerika kini bisa langsung dikonversi dari rupiah, ringgit, ataupun baht, sehingga tidak perlu lagi membeli dolar Amerika. Hal ini diakini dapat menekan mata uang dolar Amerika dan membuat transaksi jadi lebih efisien. Mengingat nilai rata-rata transaksi ketiga negara mencapai 1,2 triliun dolar Amerika per tahun. Hal ini setara 50% dari total nilai perdagangan di kawasan ASEAN. Setahun berjalan, perkembangan nilainya masih kecil bila dibandingkan total nilai perdagangan antar tiga negara tersebut. BI melaporkan sepanjang tahun 2018, nilai perdagangan yang memanfaatkan LCS menggunakan ringgit Malaysia sebesar 523 juta ringgit dari total nilai perdagangan 13 miliar dolar Amerika. Sedangkan dengan Thailand, pengusaha kita baru mencatat nilai transaksi menggunakan baht, 10 juta baht dari total nilai perdagangan sekitar 15 miliar dolar Amerika. Jadi seperti tadi saya singgung, misalkan hanya dengan Malaysia dan Thailand saja, porsi penggunaan dolar dalam perdagangan dengan Malaysia itu masih cukup besar, masih sekitar 87%. Kalau dengan Thailand juga kurang lebih angkanya sama, 87% dari perdagangan kita dengan Thailand masih besar. Tapi dengan tren yang saya sebutkan tadi, kita bisa berharap banyak bahwa pelan-pelan dia bisa mengurangi ketergantungan perdagangan kita terhadap dolar. Jadi ini konteksnya lebih kepada potensi jangka panjang, kita memang tidak bisa berharap seketika karena memang baru dimulai juga tahun yang lalu gitu ya. Dan hal yang sama juga terjadi baik di Malaysia maupun di Thailand sendiri. Rendahnya pemanfaatan kerangka LCS itu karena pengusaha tidak mau repot mengonversi dua kali nilai transaksi mereka. Belum lagi jika perusahaan itu belum mumpuni memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang. Tapi dari sisi pemainnya, dari sisi pebisnisnya, ini mereka belum familiar. Nah ini perlu dilihat ke situ dan mungkin dicarikan cara bagaimana memitigasi risiko tadi, fluktuasi kursi antara Thailand, Malaysia, Indonesia. Karena memang mereka sekarang ini mengambil gampang aja, karena mereka lihat dolar aja kan. Tapi risikonya terhadap mata-mata uang yang lain juga harus dilihat. Itu masalah kebiasaan aja sih, masalah keyakinan mereka dalam stabilitas mata uangnya juga ya. Karena selama ini kita lihat kan US Darah relatif stabil, nilainya kita tahu beberapa mata uang ASEAN, mata uangnya relatif fluktuatif ya. Jadi itu masalah stabilitas, satu masalah instrumen investasinya. BI menyebutkan sejumlah alasan mengapa pengusaha masih banyak yang menggunakan dolar Amerika. Yaitu karena mekanisme pembentukan harga produk di luar negeri yang masih menggunakan dolar Amerika, kemudian korporasi pembiayaannya menggunakan utang luar negeri yang denominasi dolar Amerika dalam kegiatan ekspor impor mereka. Serta masih rendahnya pemahaman kerangka LCS oleh pengusaha dan perbankan, baik Malaysia dan Thailand, 87 persen masih menggunakan dolar Amerika dalam perdagangannya. Kalau ini dilakukan dalam jumlah yang besar, apakah ini bisa masih bisa gitu? Karena kita kan ketergantungan US Darahnya besar, kalau misalnya trade-nya itu kecil-kecil mungkin bisa. Tapi begitu trade-nya besar, dengan volume yang besar, apakah ini juga bisa sanggup menyerap? Itu aja yang kita masih kaji. Tapi kita sih melihat ini suatu hal yang positif yang memang kita harus lakukan dari dulu. Perlu kerja keras dari Bank Indonesia untuk terus mengajak pengusaha memanfaatkan kerangka LCS di masa depan. Sebab kerangka LCS tengah disusun bersama negara mitra dagang terbesar Indonesia, seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok. Jika terwujud dan pengusaha memanfaatkan LCS ini, maka bisa membantu rupiah lebih perkasa, manakala dolar Amerika kembali menggila. Desi Aritonang, Jakarta.